Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Wim Brata Atmaja Dari divisi marketing Di Raja Sukses Property Di video kali ini Masih soal Tentang marketingnya Saya mau membahas Tentang Cara Closing menggunakan Brand image Cara agar untuk mendapatkan Calon-calon konsumen Lewat brand image Apa sih itu Brand image Brand image itu biasanya Kita sebut sebagai Men-sponsor ya Men-sponsor diri sendiri Kita di marketing ini Bukan hanya Menjual produk saja Bukan hanya menjual Kalau misalnya di rumah ya berarti bukan hanya menjual Berumahan saja Tapi kita juga menjual Diri kita Dan nama kita sendiri Dalam arti kata Bukan berarti Menjual diri kita adalah Di hal negatif ya Disini Kita Mem-branding Diri kita Agar Banyak orang Yang ketika mencari Produk Yang bersangkutan dengan Kita Atau yang Menyerempet-nyerempet Dengan kita Itu pasti Kepikirannya ke Kek kita Atau ke Marketing gitu ya Salah satu caranya itu adalah Yaitu Brand image Jadi Ketika Kalian Mem-branding diri sendiri Caranya seperti apa sih Hal simpelnya adalah Kalau untuk marketing-marketing baru Itu Diharapkan Setiap hari Atau Kalau bisa Memiliki tiga waktu ya Bisa di pagi Bisa di siang Dan juga Malam Hal simpelnya adalah Kalian bisa Dicoba untuk Memposting Di whatsapp Karena apa Karena Di whatsapp itu Kalian Selain Teman Keluarga Atau saudara Itu kan Banyak juga tuh Rakan-rakan yang lainnya Yang sekiranya Kenal dari Kalian dulu deh Yang sekiranya Kenal Dekat dulu deh Jangan jauh-jauh dulu Karena biar apa Biar mereka tahu bahwa Wah ternyata Kalian tuh memang Sekarang Bergerak di bidang Perumahan Atau menjadi Marketing perumahan Yang nantinya Kalaupun Teman-teman lain Lihat Itu mereka Belum tentu beli Tapi Bisa jadi Mereka itu Membantu Atau mempromosikan Produk kalian Ke Kontak-kontak lain Atau Misalnya Ke saudara-saudara Yang ternyata Sedang membutuhkan rumah Gak perlu jauh-jauh dulu Harus Pakai ADS Gak perlu jauh-jauh dulu Yang berbayar Kita coba branding Diri kita sendiri dulu Salah satunya tadi Sering-sering Posting di Whatsapp Atau Ketika misalnya Udah ada yang jawab nih Tolong dong Kalau misalnya Ada yang beli Bisa lewat saya Misalnya ada yang Mau Tanya-tanya Boleh arahin ke saya Karena Dari hal kecil Lewat Whatsapp Yang biasanya Kita setiap hari pegang Itu berdampak besar Bisa jadi saudara Bisa jadi Rekan-rekan mereka semua Bisa jadi Nantinya Yang belinya Bukan dia Tapi orang lain Itu bisa banget Jadi Usahain Kalau misalnya Untuk marketing-marketing baru Kalian bikin dulu Bahwa Siapa sih Diri kalian Bergerak di bidang Apa sih Kalian Akan menjual Produk apa sih Kalian Jadi Bikin statusnya Jangan Hal-hal yang Galau Atau Sekiranya Gak penting dulu Kita coba Untuk fokus dulu Toh Gak Setiap saat Kok kita Posting di Whatsapp Tapi Hanya di waktu-waktu Tertentu Kayak tadi Pagi Siang Ataupun Sore hari Seenggaknya Di kontak-kontak Kalian itu Tahu bahwa Kalian itu Sekarang Bergerak Atau Berjualan Ya Berjualan Property Gitu loh Biar nanti Kedepannya Ketika Kalau misalnya Ada yang Cari-cari Perumahan Atau Cari-cari Property Dimanapun Itu pasti Nanti Yang direkomendasikan Oleh Orang-orang Yang udah Tahu bahwa Kalian di Property Ya Mereka-mereka Juga Nanti Yang nyarinya Wah iya nih Ternyata Si Itu Jualan rumah Sekarangnya Nah cobalah Saya referensiin Nah itu Nanti Dampaknya Kebelakangnya Itu akan Seperti itu Jadi gak Langsung gitu ya Gak langsung Tapi kita harus Sering-sering Membuat postingan-mostingan Yang sekiranya Menerangkan bahwa Kita itu Berjualan rumah Kita itu Sedang berjualan Atau Sedang bekerja Di bagian Perumahan Salah satunya Yang tadi saya bilang Bisa lewat Whatsapp Atau IG Sekarang kan lagi Gencar banget tuh Di IG Ataupun di TikTok Itu bisa sekali Sekali lagi Jangan lupa Bahwa Hal kecil dulu Kalian lakukan Ketika ingin Menjadi besar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh